Ketua Bukit Barisan Pelita Prabu, Anita Kurniasi, didampingi Ketua DPC Pelita Prabu Kota Pangkal Pinang, Adi Rahmat Widarto, mengunjungi Sekretariat Kantor Berita Online Bangka Belitung pada Jumat, tanggal 2 Agustus tahun 2024. Kunjungan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan membangun kolaborasi terkait program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, yaitu makan bergizi gratis. Dalam pertemuan tersebut, Anita Kurniasi mengungkapkan bahwa Bukit Barisan Pelita Prabu diberi mandat oleh Dewan Pimpinan Pusat Pelita Prabu untuk membantu, mendukung, serta mengawal program pembangunan dapur sehat yang saat ini sedang dibangun di Kota Pangkal Pinang. Kehadiran kami di sini bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan media di Babel, terutama dengan KBO Babel yang memiliki jaringan media baik lokal maupun nasional. Kami berharap KBO Babel dapat membantu dan mengawal program makan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo dan Gibran, sehingga pelaksanaannya tepat sasaran, ujar Anita Kurniasi. Riki Fermanah, dalam sambutannya, menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Pelita Prabu yang menggandeng KBO Babel untuk ikut serta dalam mengawal dan membantu program makan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Pelita Prabu kepada KBO Babel. Kami siap membantu dan mengawal agar program makan bergizi gratis berjalan lancar dan tepat sasaran. Semoga kerjasama ini tidak hanya terbatas pada program ini saja, tetapi juga pada program-program nasional strategis lainnya. Kami berkomitmen untuk mendukung program pembangunan yang diprioritaskan oleh Bapak Prabowo Gibran agar berjalan sukses dan terbebas dari praktik korupsi, kata Riki Fermanah. Program makan bergizi gratis bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan dapat berjalan lancar dengan adanya dukungan dan pengawalan dari berbagai pihak, termasuk media. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya asupan gizi yang baik, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Kedua belah pihak sepakat untuk terus bekerja sama dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa, khususnya di wilayah Bangka Belitung. Dengan kolaborasi yang solid antara Pelita Prabu dan KBO Babel, program makan bergizi gratis dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Gibran, diharapkan dapat berjalan dengan sukses dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.